Sina Ali bin Abi Talib ini adalah sahabat yang lahirnya dimana? Di dalam Kaabah ini jarang terjadi nih beliau lahir di dalam Kaabah cuma ada dua orang dalam sejarah yang lahir di dalam Kaabah, diantaranya Sina Ali bin Abi Talib ibunya namanya siapa? Fatimah binti Asad itu ibunya Sina Ali jadi ibunya Fatimah namanya, istrinya juga Fatimah nah ini ada faedah ini ada faedah kan dahulu Habib Omar menceritakan dari gurunya Habib Muhammad Al-Hadda kalau seandainya nama istrimu itu sama seperti nama ibumu, nah itu dijamin insyaallah, jadi keluarga yang harmonis nah kayak gitu kalau seandainya istri itu sama namanya kayak i ibu atau kau punya anak perempuan anak perempuanmu diminang oleh laki-laki laki-laki itu namanya sama kayak namamu insyaallah anakmu jadi keluarga yang harmonis mantumu sama namanya dengan namamu itu juga sama tapi jarang kayak gitu ya untung-untungan sejatuhnya susah kalau dicari itu namanya siapa ya? Fulan oke yang dia punya mantu sama namanya sama kayak intih masyaallah insyaallah khair bin alamatul khair katanya itu kayak Sayyidina Ali istrinya sama namanya kayak ibunya fa namanya Fatima Fatima binti Asad ibunya Sayyidina Ali itu wah kata dan sepakat para ulama berkata ulama muhadihin berkata sohabat yang paling banyak hadis menceritakan managibnya Sayyidina Ali bin Talib jadi ada sohabat yang melebihi Sayyidina Ali daripada managib-managib yang baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang keutamaannya nomor satu Sayyidina Ali baru nomor dua antar siapa ya? Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar sediq atau yang lain tapi kebanyakan hadis menceritakan tentang managib Sayyidina Sayyidina Ali bin Talib wah kata siapa yang berkata seperti itu Imam Ahmad bin Hanbal ma ruwiya sayyid aksar min managib Ali tidak ada riwayat yang lebih banyak daripada riwayat Sayyidina Ali menceritakan tentang managib-managibnya wah kata berkata Sayyidina Ali karamallahu wajha innahu la yahiju ala taqwa zar'u qawmin wa ma'na yahij ay yahlik bahwasanya la yahij tidaklah akan hancur atau musnah atau rusak ala taqwa bila mana dilandasi atas ketakwaan zar'u zar'u artinya tanaman qawmin suatu qaw bila mana seorang menanam ini contoh sahaja ikhwan menanam sesuatu dan itu orang bertakwa dijamin insya Allah tanamannya itu tidak akan hancur dijamin tanamannya akan subur karena dia menanamnya atas dasar taqwa ini hanya contoh ikhwan menanam dan semuanya menanam berusaha memulai projek wahakhir memulai suatu usaha apapun kalau seandainya dia landas itu dengan taqwa dijamin insya Allah dia akan berhasil dan akan goal projeknya itu ikhwan nah itulah kuncinya penting sekali taqwa taqwa adalah modal dunia dan akhirat kita pintar-pintar kita mengambil bekal dan sebaik-baik bekal adalah taqwa assalamualaikum bersama saling sapat tv dan sebaik-baik dan sebaik-baik dan sebaik-baik selamat menikmati selamat menikmati